Sholat-sholat yang diadakan di Zeytun itu ya hanya sekedar latihan sholat Sebelum hukum Islam berlaku Hukum Islam belum berlaku atas bangsa Indonesia Nggak usah ngomong, nggak usah bicara, nggak usah debat agama Nggak usah bicara tentang hukum Islam Ngaku-ngaku majelis pun ulama Indonesia Ini sudah berat guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya guys Cak Mujib Gimana kabar teman-teman semua semoga sehat selalu bahagia dunia Kedat amin amin ya rabbal alamin Oke selamat datang di Cak Mujib TV guys Jangan lupa like share, komen, dan subscribe Alright kali ini kita akan reaksi sebuah video guys ya Alumni Azeytun angkat bicara Bongkar kegiatan pompes Azeytun yang sesat Oke baru-baru ini memang sangat viral diperbincangkan Sampai yang video kemarin aja guys yang kita upload itu pandul aja kayak gitu ya guys ya Apalagi kita yang orang awam seperti itu Pasti memandangnya itu sangat-sangat gimana ya Kalau menurut kita itu memang melenceng dari ajaran yang sudah kita pelajari seperti itu Nah langsung saja kita langsung play videonya guys supaya tidak penasaran dan apa yang sebenarnya terjadi Ya dibongkar langsung ya oleh alumni Azeytun ya Allah Langsung saja guys kita play videonya let's go Oh ini kan pendeta itu ya guys ya Setengah kilo emas guys berapa duit itu ya Dan setiap bulan saya infat 250 ribu rupiah Wow Itu bertahun-tahun Sudah bertahun-tahun disumbang oleh pendeta ini Ini kayaknya pendeta ya Saya kurang tahu kayaknya pendeta ya guys ya Menyumbang dan memberikan uang tabungan saya Setiap bulan minimal 15 ribu rupiah Oke Dan setiap saya pergi kemana Saya harus memberikan sodakoh Sodakoh yang harus diberikan kepada Zeytun Nggak usah nanya Nanyakan semua Oleh karena itu semua dewan buru Zeytun Sekarang waktunya saudara membela Panji Gumilang Oh Sekarang waktunya membela Panji Gumilang Apapun alasannya Menunjukkan Memang sudah rusak ya otak Daripada orang-orang di Zeytun itu sejak awal Oke Sejak dini orang-orang di Zeytun itu sudah dirusakkan Dan Di dalam pembelaannya ini Ya Di dalam pembelaan dia ini Dia membela sejadi-jadinya Tentang Zeytun Dia keceplosan ya Teman-teman yang dirahmati Allah Dia keceplosan Dan ini membuka tabir Fakta Yang dia adalah pelaku dan Menguak juga sejarah yang selama ini mereka tidak mau akui Oke Ya Apa itu Yaitu Mengatakan bahwasannya sholat Di Bagi mereka itu sebenarnya ritual saja Itu sebenarnya Cosplay aja Tidak Belum diwajibkan Nah ini Ini bahaya ya Bahaya dari Si Si Tante Udin ini ya Apa sih kalian ngomong Tentang Sholat Sholat Di Zeytun Indur Fitri di Zeytun Oke Lo mau ngomong apa Emang gak sah Hukum Islam Lo berlaku atas bangsa Indonesia Gak usah ngomong Gak usah bicara Gak usah demat agama Gak usah bicara Tentang Hukum Islam Oh Ngaku-ngaku Majelis Ulama Indonesia Oh Ini sudah berat guys Masuk ke MUI juga ya Disini Oke Menyindir-nyindir juga ya Ada MUI nya Alright Jadi Hukum Islam belum Apa namanya tadi itu Tegak di Indonesia gitu Maksudnya Belum-belum apa Disahkan Atau gimana tadi Gis ya Ulama dimana Hukumnya dimana Hukum Islam Belum berlaku Hukum Islam Belum berlaku Sholat Tidak perlu Wah Sholat-sholat yang diadakan Di Zeytun Itu Ya Hanya Sekedar Latihan Sholat Sebelum Hukum Islam Berlaku Sebelum Negara Islam Berdiri Yang ada Negara Pancasila Hukum Undang-Undang Dasar 45 Dimana Kalian Islam Itu Islam Islam itu Negara Islam Umat Islam Hukum Islam Itu baru Islam Mengatur-ngatur Pancis Gumilang Itu hadapi dulu Anak buahnya Abu Sabit Itu anak buah Pancis Gumilang Yang paling kecil Tapi Jambel Disini Jelas ya Mereka itu Percaya Sholat Lima Waktu Bukan Kewajiban Tapi ini Selalu Dibantah Selalu Dibantah Oleh Orang-orang Yang katanya Ada di Zeytun Iya Mereka Selalu Katakan Oh Tidak Sholat Di Zeytun Itu Wajib Kami Mengikuti Aturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Tetapi Kenyataannya Itu Ternyata Tidak Dan Dan Ini Bisa Bisa Menjadi Data Yang Valid Bahwa Mereka Itu Menganggap Sholat Itu Tidak Wajib Satu Berarti Tuduhan Yang Lain Seperti Mereka Berbohong Mereka Boleh Mencuri Mereka Boleh Merampok Itu Juga Benar Adanya Dan Pasti Benar Adanya Jadi Si Saifuddin Ini Korban Dari Pemahaman Yang Rusak Yang Memang Sejak Awal Sudah Rusak Membolehkan Mencuri Membolehkan Berbohong Membolehkan Tidak Mewajibkan Jilbab Tidak Mewajibkan Solat Yang Penting Kumpulkan Uang Yang Penting Bagaimana Mendirikan Negara Nah Ini Pemahaman Yang Sejak Awal Sudah Ada Di Dalam Otak Si Saifuddin Ibrahim Ini Dan Demikian Juga Si Panji Gumilang Itu Yang Mungkin Yang Selalu Kita Kaitkan Dengan Abu Toto Itu Toto Ya Jadi Tidak Sengaja Ya Seifuddin Ini Ngelantur Ngelantur Dia Tidak Sadar Diri Dia Ternyata Terkuat Ya Masya Allah Terkuat Ya Pemahaman Dia Tanpa Dia Sadari Keluar Dari Lisannya Bahwa Itulah Fakta Jadi Mereka Itu Anggap Santai Saja Memang Kalau Zaitun Kayak Kejadian Kemarin Kan Solat Campur Ada Pendeta Di Tengah Mereka Solatnya Tiga Di Depan Yang Lain Ya Kayak Struktur Organisasi Begitu Dan Yang Kecil Itu Baya Dewa Itu Cucunya Rupanya Sementara Yang Perempuan Yang Di Belakang Daripada Panji Gumilang Itu Itu Istrinya Yang Dia Kesebut Umi Dan Saifuddin Mengatakan Dia Senang Panji Gumilang Karena Panji Gumilang Anti Poligami Juga Jadi Rusak Ini Rusak Sedari Awal Ini Sudah Rusak Dan Bangka Itu Disimpan Bagaimanapun Bakal Tercium Betul Bangka Itu Disimpan Bagaimanapun Bakal Tercium Udin Udin Sekarang Ini Kita Harus Hati-hati Pekah Dan Waspada Teman-teman Yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala Ya Apa Apa yang dilakukan Si Udin Ini Apa yang Dia katakan Ini Ini Bukti Dan Teman-teman Beritahu Kepada Orang-orang Bahwa Ini Inilah Wujud Asli Daripada Udin Dan Karena Dia Bobrok Karena Dia Berpemahaman Pemahaman Yang Sesat Menyesatkan Makanya Dia Akhirnya Berhujung Kepada Murtad Orang Kalau Sudah Nyeleneh Ya Pasti Akan Nyeleneh Selamanya Dan Akan Sesat Disesatkan Pula Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Oke guys Sudah selesai Videonya Dan Itulah Tadi Pembahasan Dengan Al-Dubni Azaitun Angkat Bicara Bongkar Kegiatan Pompes Azaitun Yang Sesat Sebenarnya Ya Sudah Terungkap Gitu guys Dari Pembicaraan Pembicaraan Yang Disampaikan Oleh Pemimpin Ataupun Bisa Dikatakan Pengasuhnya Gitu kan Dan Disini Dibuktikan Lagi Dengan Si Pendeta Tadi Ya Si Udin Ya Saif Udin Gitu kan Nah Ini Mengungkap Bahwasannya Dia Juga Menyumbang Setengah Kilo Emas Dan Juga Setiap Bulannya 250 Ribu Dan Setiap Tabungannya Juga Diberikan Kepada Pondok Santren Az-Zaitun Ini Ini Merupakan Bukti Yang Terkuat Dan Kita Perlu Hati-hati Dengan Dakwah Dakwah Mereka Ataupun Bisa Bukan Dakwah Kayak Ajakan Ajakan Mereka Mungkin Seperti Itu Mungkin Secara Halus Tapi Kita Kadang Tidak Sadar Dan Terikut Kepadanya Allah Tunjukkan Kebesaran Saking Cintanya Kepada Hambanya Betul Betul Sekali Disini Banyak Komentar Komentar Semoga Panji Gumilang Tetap Kuat Dan Tetap Wartakan Kebenaran Sejarah Dia Bukan Muslim Jangan Didengarkan Profesor Panji Adalah Ulama Yang Alim Dan Cerdas Profesor Panji Menyampaikan Akhidah Islam Rahmatull Alamin Banyak Juga Yang Menonton Maksudnya Ada Komentar Komentar Memang Mendukung Pengasuh Daripada Pondok Az-Zaitun Ini Sendiri Gitu Gitu Gak Gerti Apa Yang Ada Di Otak Tapi Yang Terpenting Semoga Allah Memberikan Hidayah Kepada Kita Semua Dan Kita Menjaga Iman Dan Islam Di Dalam Diri Kita Ini Menjadi Iman Yang Kokoh Menjadi Islam Yang Istilahnya Kafah Yang Senantiasa Istilahnya Mendekatkan Diri Kepada Allah Dan Menjauhi Apa Yang Sudah Allah Larang Kepada Kita Allah Akbar Oke Itu Saja Video Kali Ini Semoga Bermanfaat Untuk Kita Semua Ingat Kuatkan Iman Dan Takwa Kita Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala InsyaAllah Kita Akan Menjadi Orang Yang Baik InsyaAllah Dan InsyaAllah Kita Akan Berada Di Surga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dengan Berita Allah Subhanahu Wa Ta'ala Terima Kasih Sampai Jangan Video Selanjutnya Apabila Ada Selah Kata Mohon Dimaafkan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakad